Shalom, jemaat damai yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa kiranya setiap kita di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam keadaan yang baik-baik dan di dalam penyertaan Tuhan. Saudara tidak terasai waktu sudah berada di penghujung bulan Juni dan di hari minggu yang lalu kita mendengar sebuah kotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudari Kris yang begitu menyentak kita akan sebuah panggilan menjadi murid Kristus yang radikal. Saya ketika mendengar firman Tuhan itu kembali di-remind bahwa sebagai orang Kristen zaman now kita adalah murid Kristus yang seharusnya radikal. Radikal yaitu mengakar kembali kepada firman Tuhan. Tentu kata radikal ini seringkali menjadi sesuatu yang alergi untuk didengar ya pada konteks negara kita saat ini. Tetapi tidak demikian sesungguhnya arti kata radikal itu. Nah juga di dalam samas kemarin Ibu Dian menyampaikan tentang hal yang baik dan buruk di mana jemaat diperingatkan tentang kondisi yang dialami mereka. Ya demikianlah kehidupan seperti kepingkoin ada sisi baik dan buruk dan itu adalah hal yang wajar yang patut diterima sebagai orang percaya. Saudara pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu konsekuensi menjadi murid Kristus. Nats firman Tuhan kita diambil di dalam Matthew 10 ayat 5 hingga 23. Namun saudara saya akan bacakan hanya bagian yang ke enam ayat yang ke enam belas hingga dua-dua ya. Yang lain boleh kita baca bersama sendiri-sendiri ya di rumah. Ayat enam belas ya saya akan bacakan. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku kamu akan dikiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasih Tuhan konteks firman Tuhan ini kalau dibaca dari ayat yang kelima sampai yang kelima belas ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke dua belas muridnya para rasul itu dan memberikan pesan kepada mereka untuk tidak menyimpang masuk ke kota tidak masuk ke masuk tidak masuk ke dalam jalan bangsa lain. Sebuah perintah kepada para murid untuk pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel itu. Sebuah perintah untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kepada kedua belas murid itu Tuhan Yesus memperlengkapi kepada mereka kemampuan karunia untuk menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati mentahirkan orang kusta mengusir setan dan itu semua diberikan dengan cuma-cuma karena mereka menerimanya dengan cuma-cuma pula. Saudara apa yang diperintahkan kepada para murid pada saat itu dengan perengkapan karunia itu sebagian dari kita tentu ketika menjalani perintah itu Tuhan masih mengaruniakan kemampuan untuk kita melakukannya tetapi kita tidak mengejar akan karunia-karunia itu tetapi kita akan memperhatikan sesungguhnya konsekuensi menjadi murid Kristus pada zaman now ya kalau saya istilahkan zaman saat ini Tuhan memberikan sebuah perintah untuk kita lihat bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala jadi kita dengan melihat kepada Kristus memegang akan janji firmannya bahwa dia lah yang mengutus kita seperti domba di tengah serigala dan untuk itu dia meminta kita untuk menjadi hendaklah kamu menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati apa maksudnya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini nah kita dapat belajar dari ayat-ayat berikutnya bahwa sebagai konsekuensi menjadi murid Kristus yang diutus untuk pergi memberitakan kerajaan sorga itu kita perlu satu waspada kepada semua orang mengapa karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama menyesah kamu di rumah ibadatnya jadi kita perlu waspada kepada semua orang menjadi cerdik adalah perlu waspada untuk itu kita perlu mengerti akan firman Tuhan mengerti akan janji firman Tuhan mengerti bagaimana sesungguhnya firman Tuhan itu katakan bukan kita tertawan atau terjebak di dalam ajaran-ajaran atau pengajaran yang tidak benar di hadapan Tuhan oleh karena itu kita perlu waspada waspada berarti membelajari menyelidiki mencari tahu kebenaran firman Tuhan itu lalu yang kedua kita akan melihat bahwa karena Yesus karena iman kita kepada Tuhan kita akan dibawa atau digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka bagi orang yang tidak mengenal Allah jadi ada sebuah konsekuensi untuk kita mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang-orang yang belum mengenal Kristus dan jangan khawatir kata Yesus kalau mereka menyerahkan kita untuk mempertanyakan iman kita kita akan menjawabnya karena ada karunia roh kudus yang akan berbicara bagi kita roh kudus yang akan berkata-kata di dalam kamu untuk mempertanggungjawabkan imanmu lalu ini yang mengejutkan saya ya saudara yang ketiga bahwa orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh ayah dan anak-anak memberontak kepada orang tuanya ya itulah kehidupan yang kita bisa saksikan di tengah zaman ini bukan begitu banyak persoalan rumah tangga keluarga saudara bersaudara berantem tukaran entah karena uang entah karena masalah ini dan itu demikian juga ayah dengan anak-anak melawan pada orang tua untuk itulah saudara Yesus memanggil engkau dan saya untuk diutus ke tengah dunia ini untuk boleh cerdik seperti ular namun tulus seperti merpati untuk boleh menghadapi persoalan pergumulan di tengah dunia yang seperti ini dan lebih jauh lagi bagian yang terakhir yaitu bahwa kamu akan dibenci karena namaku namun bilang kau bertahan sampai kesudahannya engkau akan selamat saudara biarlah ini menjadi empat hal ini menjadi sebuah pengingat bagi kita menjadi pegangan kita untuk kita menjadi murid Kristus siap menghadapi setiap konsekuensi tantangan persoalan pergumulan yang akan kita hadapi karena untuk itulah Tuhan memanggil kita dan mengutus kita ke tengah dunia ini untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati kiranya Tuhan menolong kita melakukan semua perintahnya Tuhan terima kasih kasih karuniamu yang melimpah memanggil dan mengutus kami menjadi murid sebagai murid di tengah dunia ini Tuhan mampukan kami untuk boleh cerdik seperti ular namun tulus seperti merpati cerdik menghadapi realita kehidupan cerdik menghadapi tantangan yang melawan engkau dunia yang terus melawan engkau Tuhan penguasa kerajaan semuanya melawan Tuhan biarlah kami boleh cerdik menghadapinya dan berikan kepada kami ketulusan hati di dalam melakukannya demikian juga Tuhan berikan kami ketabahan dan kekuatan iman untuk bertahan di dalam menghadapi penguatan pengakuan iman kami kepada dunia ini sehingga kami bertahan sampai pada kesudahannya Tuhan Yesus pimpin dan topang kami inilah kami para murid yang mau radikal mau setia sungguh di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin